Apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sostrol. Jadi ini adalah momentum yang memang perlu diabadikan dan juga perlu diawasi agar pemilu yang berjalan di Indonesia ini berkualitas seperti itu ya, Mas Huta ya? Ya, Harian Kompas berkomitmen untuk terus mengawal proses penghitungan suara ini secara transparan, oleh karena itu metode hitung cepat itu adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mencegah terjadinya berbagai kecurangan dalam proses penghitungan suara. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan mengambil sejumlah TPS sampel, lalu direkap prosentasenya. Dengan demikian, kita bisa memprediksi lebih awal seperti apa? Perolehan suara dalam pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Dan ini di 2024 ini, sesuai dengan aturan KPI dia, 2 jam setelah TPS ditutup, hasil penghitungan cepat atau hitung cepat dari Lidbang Kompas ini juga bisa ditampilkan. Ini kita lihat, waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 01 waktu Indonesia Barat, ini data juga sudah mulai masuk, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Huta? Ya, ini data sementara yang memang dimulai tadi, angka pertama masuk itu 12.24 WIB, itu tentunya berawal dari masuk dari TPS di Sorong. Kita mengambil sampel ada 2.000 TPS dan pemilihan dimulai dari Indonesia bagian timur, tentu suara yang masuk awal tentunya dari Indonesia bagian timur. Nah ini untuk sementara, data yang kita peroleh, data masuk sudah 31% TPS yang masuk, kemudian kita tahu perolehan suara untuk sementara yang unggul, itu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi sebanyak 60,13%, kemudian diikuti oleh Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar, 21,48%, dan yang ketiga 18,37%, yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kita tahu ini masih terus berlangsung, kita tahu data yang masuk baru 31,3%, biasanya memang penghitung cepat ini akan menunjukkan kestabilan ketika memang perolehan suara dari berbagai TPS yang masuk itu sudah tidak terlalu banyak pergerakan. Dan kita mencoba membagi sampel menjadi TPS ganjil dan TPS genap, ketika kestabilan itu terjadi di TPS ganjil maupun TPS genap, disitu kita bisa memprediksi lebih cepat seperti apa perolehan hasil suara hingga 100%. Tetapi kita lihat tentunya ini masih 31,45%, kita lihat seperti apa dinamika yang terjadi dan disini juga bisa kita lihat misalnya terkait dengan reliability maupun sebaran sampelnya ya, seperti apa bisa dilihat disini. Dan ini kan Alitbang Kompas juga melibatkan 2.000 TPS sampel untuk bisa mendapatkan data dalam hitung cepat yang akan ditambah.